Tokoh dan organisasi suku daya marah atas ucapan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Satu di antara tokoh suku daya yang marah adalah Panglima Tambak Bayak. Diketahui bahwa Panglima Tambak Bayak atau yang memiliki nama asli Marcelinus Mian merupakan titisan dari Panglima Burung dari Kalimantan Barat. Dalam pernyataannya ia mengutuk keras dan menantang Edi Mulyadi untuk datang ke Kalimantan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Panglima Tambak Bayak, Kalimantan titisan Panglima Burung mengambil sikap mengutuk keras dan menantang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan komentar yang viral di media sosial supaya ketemu dengan saya Panglima Tambak Bayak katanya. Reaksi lain dari suku daya mulai memotong babi hitam hingga menawarkan mandau terbang ke Edi. Mandau adalah senjata tradisional melegendaya suku daya yang terbuat dari batu khusus berjenis mantike. Secara keseluruhan mandau merupakan simbol persudaraan, simbol kesatria, simbol penjaga, tanggungjawab, dan kedewasaan. Tidak boleh sembarangan menggunakan mandau, senjata ini hanya boleh dipakai saat kondisi darurat yang mengancam keselamatan. Konon katanya ada suatu kondisi di mana seorang suku daya punya kekuatan khusus yang dapat membuat mandau terbang untuk memenggal kepala musuh. Kepercayaan masyarakat dulu mandau yang telah keluar dari sarungnya pantang kembali sebelum memenggal kepala musuh. Oleh karenanya ilmu ini tak boleh sembarangan dipraktikan. Terima kasih telah menonton!